Intro Selamat berjumpa kembali dalam Tata Muka Kuliah Hukum Ekonomi Pancasila Pada pertemuan yang lalu telah disampaikan mengenai pengertian sistem ekonomi, identifikasi jenis-jenis sistem ekonomi dan kemudian kita sudah mendiskusikan mengenai sistem ekonomi Pancasila Pada diskusi mengenai sistem ekonomi Pancasila telah diurekan sejarah pertumbuhan pemikiran dan juga khasanah intelektual dari para pakar-pakar ekonomi dan sosial di Indonesia Dalam perkembangan yang sama, kita juga melihat bahwa konstitusi kemudian dilihat tidak hanya dalam pengertian politik sebagai instrumen hukum untuk melakukan pembatasan kekuasaan bukan saja untuk menegakkan hak asasi manusia dan keduatan rakyat tetapi lebih penting lagi, dewasa ini konstitusi kemudian berperan sebagai alat untuk membangun ekonomi Hal ini selaras dengan pandangan para pendiri bangsa Indonesia di mana demokrasi yang ditegakkan hendaknya tak hanya melalui demokrasi politik belakang tapi juga melalui demokrasi ekonomi dan demokrasi sosial Sebagai mana juga sudah didiskusikan Prinsip demokrasi ekonomi tertuang di dalam Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 tentang perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial Sistem ekonomi pasar merupakan sebuah kondisi yang mendasarkan mekanisme pasar sebagai penentu dari kebijakan yang akan mempengaruhi praktek setiap negara Pada Pasal 33 Ayat 4 Undang-Undang Dasar terdapat istilah demokrasi ekonomi yang dimaknai sebagai kebebasan masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi Pada frasa berikutnya pada Pasal dan Ayat yang sama dimaknai sebagai sebuah optimisme yang dimangun dalam mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berbawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional Hal ini menunjukkan bahwa ekonomi pasar tidak boleh berjalan sendiri perlu dikontrol dan harus diatur oleh negara serta masyarakat sipil Rekan-rekan semua Pancasila sebagai pandangan hidup negara telah memberi dasar yang memperkuat kedauatan rakyat atas kesejahteraannya Mahkamah Konstitusi sebagai The Guardian of the Constitution telah memutus berbagai pengujian undang-undang dalam bidang ekonomi Sebagai contoh adalah Perkara Minyak dan Gas Bumi Kemudian Perkara Undang-Undang Kehutanan Perkara Sumber Daya Air Dan juga Perkara Ketenagaan Listrikan Mahkamah Konstitusi sebagai penafsir akhir undang-undang dasar juga telah mengisyaratkan dari setiap putusannya atas pengembalian kedaulatan ekonomi rakyat Dinamika permasalahan dalam hukum ekonomi serta prakteknya yang menyangkut saja hidup orang banyak senyatanya menjadi fokus utama pembangunan pemerintahan saat ini Pertumbuhan ekonomi yang menjadi indikator dari berjalannya reformasi struktural dan fiskal dihadapkan pada tantangan ikim ekonomi global yang mengalami fluktuatif sejak melambatnya pemulihan ekonomi dunia Ekonomi nasional tidak bisa dipisahkan dengan amanat konstitusi sebagaimana kontrak sosial yang telah disepakati Konstitusi ekonomi di dalam Undang-Undang Dasar tidak bisa hanya dilihat dalam pasal 33 saja namun juga harus dilihat menyeluruh dengan pasal-pasal lain Misalnya pasal-pasal yang terkait dengan Bank Sentral, Keuangan Negara, APBN, dan lain-lain sebagainya yang merupakan bagian dari aspek ekonomi Rekan-rekan semua, ini adalah satu gejala konstitusi yang sebagaimana sudah dikatakan pada urian di muka bahwa konstitusi tidak hanya dimaknai sebagai konstitusi politik saja tapi juga merupakan konstitusi ekonomi Bahkan, Jimli Asitiki, salah seorang pakar hukum tata negara Indonesia telah mengurekan banyak gagasan mengenai konstitusi sosial kemudian ada konstitusi hijau, Green Constitution belakangan juga dicoba gagasan mengenai Blue Constitution Untuk menyegarkan ingatan, konstitusi politik dimaknai sebagai konstitusi yang pertumbuhannya dapat dilacak pada pemikiran-pemikiran negara dan hak asasi manusia pada abad ke-18 yang kemudian semakin melembaga pada abad ke-20 ada tuntutan untuk membangun nation state baru yang menghendaki pelaksanaan demokrasi yang dicirikan dengan penghormatan kepada hak asasi manusia pelembagaan demokrasi politik dan sistem prosedur demokrasi yang terkait lainnya pada titik inilah kemudian ada pemenuhan hak-hak bidang sipil dan politik yang menjadi ciri utama dari indeks demokrasi pada setiap negara belakangan akan semakin banyak disadari bahwa di samping refleksi pasca kolonialisasi juga terjadi ketata ekonomi dunia baru yang menghendaki adanya keadilan sosial maka tidak menghirankan kemudian apabila muncul gagasan mengenai konstitusi sosial konstitusi yang memberikan haluan negara di mana negara tidak hanya sebagai penjaga keamanan dan keteriban belakang tapi juga harus aktif mengupayakan terciptanya sebesar-besarnya kemakmuran rakyat oleh sebab itu kemudian peran negara diwujudkan dalam berbagai hal antara lain adalah terwujudnya skema pembangunan jaminan sosial yang mencakup kebutuhan-kebutuhan dan pemenuhan hak-hak semua warga negara misalnya jaminan atas kesehatan, jaminan ketenaga kerjaan, dan sebagainya boleh dikata sampai tahun 90-an gagasan ini identik dengan pemikiran sosialismo tetapi kemudian berkembang ketika perang dingin usai, gagasan ini kemudian tumbuh dan diterima sebagai ciri negara yang menjalankan demokrasi dengan demikian ada keterkaitan antara demokrasi politik dan demokrasi sosial dibalik itu, ketika terjadi pelanggaran demokrasi dan pengakangan hak-hak asasi manusia dengan dalih untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi pada sejumlah negara memunculkan gagasan untuk melahirkan haluan negara yang merupakan prinsip-prinsip dasar dalam bidang perekonomian disinilah kemudian muncul gagasan konstitusi ekonomi gagasan yang jauh melampaui pemikiran klasik mengenai konstitusi politik namun demikian juga harus dicatat sejak sebelum Perang Dunia Kedua, bahkan negara seperti Irlandia misalnya sejak tahun 1936 telah merumuskan pokok-pokok haluan negara yang dikenal sebagai Directive Policy Principle di mana semua kebijakan pemerintahan harus berlandaskan pada asas-asas yang sudah digariskan di dalam konstitusi dengan demikian, pilihan terhadap sistem ekonomi apapun misalnya tidak akan pernah lepas dari garis-garis yang sudah ditentukan oleh konstitusi dengan kata lain, mengingat konstitusi merupakan kontrak sosial maka dengan demikian tidak pernah mengabekan kontrak atau persetujuan rakyat mengenai kebijakan yang sudah diambil pada sisi lain dengan adanya prinsip-prinsip dasar tersebut memunculkan peran pengadilan yang semakin aktif senyampang dengan pertumbuhan birokrasi negara dengan Dalih Negara Kesejahteraan atau Wilfred State pada garis yang lain juga muncul aktivisme pengadilan pengadilan tidak hanya berkutat pada penegakan pasal-pasal yang bertujuan untuk melindungi hak asasi belaka tapi juga aktif mengarahkan perannya melalui fungsi-fungsi penafsiran undang-undang atau menciptakan norma-norma baru Judgment Law yang ditujukan untuk melakukan rekayasa sosial yang pada dasarnya mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk melaksanakan sebuah kebijakan dengan demikian maka konstitusi ekonomi berperan dalam memberikan wacana baru mengenai praktek penyelenggaraan negara ini yang di kalangan para intelektual dikenal sebagai konstitusi ekonomi economic constitution dan wacana ini seperti tadi sudah disampaikan sebetulnya sudah jauh dikenal pada dekade 90-an hanya saja pandangan klasik atau gagasan-gagasan teori tentang hukum tata negara di Indonesia misalnya lebih banyak berkutat kepada konstitusi dalam pengertian politik ini bukan saja karena kemudian kajiannya menjadi kering tapi juga tidak bisa mendorong untuk memikirkan persoalan kebijakan negara atau pemecahan masalah-masalah konkret dengan metode pendekatan interdisiplin rekan-rekan sekalian ketika politik ditegakkan keadilan sosial dijalankan konstitusi ekonomi dilembagakan maka tetap saja ada tuntutan lain yang kemudian berkembang alokasi sumber daya misalnya sangat berpengaruh dalam perilaku kehidupan masyarakat sehari-hari pada sisi lain eksploitasi sumber daya akan mendatangkan banyak pendapatan negara yang tentu merupakan salah satu metode untuk mempertinggi pertumbuhan ekonomi namun acapkali tindakan-tindakan itu baik karena aktivisme birokrasi yang tidak terkendali ataupun karena kebutuhan untuk memprioritaskan pendapatan berdasarkan ukuran statistik finansial belaka maka kemudian mengancam pada kelestarian lingkungan oleh sebab itu para intelektual dan aktivis demokrasi di banyak negara mulai menuntut bahkan sejak tahun 70-an adanya gagasan pembangunan yang lestari pembangunan yang berkelanjutan atau swistonable development gagasan ini diterima dan kemudian terutama di negara-negara Amerika Latin sejak dasar warisan 90-an sampai medio 2000-an melahirkan konstitusi yang sangat agresif dalam melakukan perumusan norma-norma yang ditujukan untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan lingkungan hidup inilah yang sering disebut sebagai green constitution atau konstitusi hijau konstitusi yang didalamnya menyeluruh menganut perlindungan politik sosial ekonomi dan bahkan tetap menghormati lingkungan hidup ada kesadaran yang semakin menguat bahwa pemanfaatan sumber daya alam yang ada pada saat ini tidak boleh mengurangi hak-hak anak cucu di generasi mendatang untuk turut menikmatinya pula kemudian daripada itu mulai muncul juga gagasan kontrol yang semakin kuat senyampang dengan kritik terhadap demokrasi elektoral yang semakin memperlihatkan wajah elitisnya sembari meminggirkan peran-peran pemangku kepentingan yang aspirasinya tidak tercakup dalam mekanisme formal demokrasi disini bersamaan dengan gagasan swistonable development tadi memungkinkan tumbuhnya peran aktif masyarakat sibil terutama lewat organisasi-organisasi swadaya masyarakat yang tumbuh dan kemudian memperjuangkan masalah lingkungan hidup belakangan bahkan masalah lingkungan ini menjadi isu internasional di negara-negara Uni Eropa misalnya mereka bukan saja menerapkan kebijakan lingkungan hidup untuk kebutuhan pembangunan domestik tetapi juga menentukan syarat investasi dari negara lain harus memperhatikan masalah lingkungan mereka juga dengan aktif menggelurakan dan memasarkan gagasan mengenai pembangunan berkelanjutan itu dalam negara Indonesia tentu saja ini bukan gagasan baru karena sejak tahun 70-an bahkan kita sudah memiliki kementerian lingkungan hidup pertama kali di negara-negara Asia tetapi kemudian sekali lagi ide-ide klasik yang mempertentangkan antara pertumbuhan ekonomi kesejahteraan sosial dan pelestarian fungsi lingkungan tetap saja berlangsung sampai saat ini menyadari hal tersebut dan menyadari pula bahwa tidak mungkin bertumbuh pada kebijakan legislasi belaka yang didominasi oleh proses elektoral untuk menghasilkan kebijakan yang pro lingkungan hidup maka pada negara India misalnya peluang itu diambil alih oleh pengadilan India menjadi terkenal karena pengadilan yang sangat memihak kepada kepentingan lingkungan hidup bahkan dengan prosedur hukum acara yang sederhana pengadilan India menjadi progresif untuk menerima gugatan-gugatan dari masyarakat atau kelompok masyarakat terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak taat atau melanggar prinsip-prinsip kelestarian fungsi lingkungan dengan demikian kenyataan itu tidak menjadikan India menjadi negara yang stagnan dalam pertumbuhan ekonomi tapi justru melengkapi indikator-indikator demokrasi yang memang telah dipraktikan dengan cermat oleh India sejak dekade 40-an ini merupakan hal yang penting untuk digarisbawahi jadi kalau kita membicarakan masalah demokrasi konteksnya kemudian sekarang lebih luas lagi tidak hanya masalah politik dan ekonomi tapi juga masalah keadilan ekologis kemudian belakangan juga digagas ya mengenai blue constitution tadi umpamanya mengkaitkan dengan sumber daya alam yang dalam literatur klasik tidak digunakan sebagai legitimasi kepemilikan negara jadi kalau kita menengok konstitusi kita undang-undang dasar 45 pada pasal 331 itu mencakup sumber daya alam klasik ya bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya artinya apa? kalau di luar bumi satu senti saja di luar bumi itu tidak dikuasai negara ini kan tentu berbahaya karena kedaulatan negara itu tidak hanya mencakup daratan dan perairan saja tapi juga ruang angkasa blue constitution dimaksudkan sebagai konstitusi langit karena di angkasa ini banyak sekali sumber daya yang sangat strategis yang sampai sekarang sangat menentukan misalnya dengan pertumbuhan teknologi dan informasi yang memerlukan gelombang elektromagnet yang secara sederhana kemudian membuat ruang angkasa ini hirup-pikup dengan gelombang-gelombang tersebut yang bukan saja itu membawa arti ekonomi tinggi tapi juga mungkin mengancam kedaulatan kalau kemudian tidak dilakukan pengaturan secara seksama nah disitu gagasan mengenai blue constitution kemudian dijalankan ini kita akan membahas mengenai demokrasi ekonomi tadi ya jadi disini kita ajukan dulu pengertian konstitusi ekonomi saya katakan tadi ini sebetulnya bukan hal baru di dalam konstitusi atau gagasan ilmiah konstitusi ekonomi pada awalnya digunakan dalam perspektif ekonomi dan ilmu hukum secara umum kalau kita melihat misalnya di tahun 1913 Charles Beard menulis buku An Economic Interpretation of the Constitution of the United States kemudian istilah tersebut digunakan oleh Puhanan yang meraih Nobel Ekonomi pada tahun 1986 melalui karya tulis yang berjudul The Constitution of Economic Policy Puhanan mengatakan bahwa masalah ekonomi yang timbul dalam konstitusi sebagai sebuah kontrak sosial untuk semua orang bukan satu orang saja apa yang dikatakan oleh Puhanan itu memang belum bisa dikatakan sebagai dorongan untuk melihat konstitusi ekonomi sebagai bagian dari kajian hukum tata negara di Indonesia konstitusi ekonomi telah dikenal lewat penggambaran konsep ekonomi Indonesia Jemli Asyidiki tahun 90-an dan kemudian diterbitkan tahun 94 telah menulis disertasi tentang konstitusi ekonomi ini Rusia merupakan negara yang pertama merumuskan secara jelas kebijakan ekonomi di dalam konstitusi 1918 dalam sejarah negaranya ada lima konstitusi yang telah dibuat konstitusi 1918 termasuk yang paling revolusioner karena dihasilkan dari perubahan paksa tatanan sosial keterbukaan kelas dengan semangat idealisme tercermin dalam Constitution of the Russian Soviet Federal Socialist Republic 1918 Artikel 1 Declaration of the Rights of the Laboring and Exploited People Chapter 2 Paragraf 3 E 2 G Jadi ringkasnya konstitusi ekonomi merupakan konstitusi yang didalamnya memuat non-manuar dasar kebijakan ekonomi sedangkan ekonomi konstitusi adalah perekonomian berdasarkan konstitusi atau disebut juga sebagai conditional market ekonomi